Hari ini hari yang besar bagiku. Interview terakhirku. Aku bekerja keras panjang hidupku untuk meraihnya. Sampai akhirnya, aku diingatkan suatu hal yang berubah hidupku. Bapak Jati? Pemahaman kamu tentang industri cukup bagus, dan kamu juga menunjukkan kalau kamu itu benar-benar giat untuk belajar ya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Satu tangan ada lima jari. Dua tangan beratnya ada sepuluh jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi kemari dan kita ngobrol lagi. Aku tidak pernah memperhatikan tangan ibuku. Tangan yang menggendongku. Membersihkanku. Melindungiku. Membesarkanku. Ketika sampai di rumah, aku memutuskan untuk bertanya kepadanya. Bu. Boleh lihat tangan ibuku nggak? Kenapa kamu mau meramal? Kenapa kamu mau meramal? Ini kenapa, Bu? Waktu itu, Ibu mengambil sampah bekas bangku besi. Ibu nggak lihat ada yang tajam. Jadi luka. Ini, Ibu? Waktu itu, Ibu lagi nyapu di jalan. Kamu telepon. Ibu bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama. Yang agak bagus. Ya, Ibu senang banget. Tak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu Ibu. Sekarang aku mengerti. Selalu ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbananku. Eh, Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? Tahan Ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tahan Ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dedikasi dan apresiasi. Nah, itu baru namanya semangat, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih. Jati. Ibu, aku diterima, Ibu. Mulai sekarang, saatnya aku yang mengurus Ibu. Ibu, makasih, ya. Ibu, aku diterima, 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 Ibu, aku d